PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Salah satu peserta aksi masa atas nama Bapak Heret Patiran, warga kampung Kuagas Distrik Kayuni, dikriminalisasi, dipukul secara membabi buta, bahkan ingin menggunakan kopor senjata. Aparat mulai mengeluarkan tembakan. Nah, di saat mengeluarkan tembakan ini, masa langsung bubar. Separuh lari ke hutan, yang separuhnya memilih untuk bertahan dan menyerahkan diri. Nah, di saat itu, di saat kejadian itu, ada sekitar puluhan orang ditangkap, terlepas dari 23 orang ini, 23 tersangka yang sekarang sedang-sidang, atau ditersangkakan dengan pasal makar. Nah, di situ juga terdapat satu korban, satu korban orang meninggal dunia, atas nama Amos Retrenggi, beria asal kampung Bik-Bik, umurnya 30 tahun. Dan kalau kita kembali pada kronologi tadi, mereka ini kan belum turun sampai ke tempat ini, akan dilakukan kelahiran 1 Desember. Mereka baru dalam perjalanan. Artinya kan tidak selesai. Ini yang kami tegaskan juga kepada Kepulauan Papua Barat untuk tangkap oknum aparat yang menembak, satu warga sipil yang langsung meninggal, dan satu warga sipil yang luka-luka. Itu harus ditangkap. Masa mereka diproses, 23 orang ini diproses, tapi pelaku penembak, yang itu adalah oknum anggota polisi tidak diproses. Ini kan ketelaluan. Udang-Udang nomor 12 tahun 1951 ini tentang senjata api, semestinya pasal itu dipakai untuk menangkap pelaku yang menembak dan juga membunuh, menggunakan senjata api. Karena itu sudah jelas-jelas masuk ke dalam kategori penyalahgunaan senjata api. Nah, untuk itu mungkin di akhirnya saya mau lagi-lagi tekan bahwa di Papua, dari dulu sampai saat ini sudah terjadi kriminalisasi pasal makar yang dilakukan secara sistemik dengan pendekatan diskriminasi ras terhadap orang Papua yang menggunakan sistem peradilan pidana dalam konteks kriminalisasi pasal makar terhadap orang Papua. Terima kasih telah menonton!